Ada kritik sedikit, Pak Jaya, ada Kak Jati, Pak, yang dalam rapat, dalam rapat itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak. Kita ini Indonesia. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, nanti orang takut, ngomong apa, dan sebagainya. Nanya elektronik itu untuk memangkas birokrasi. Aku mohon maaf, ya, semua sesuatu yang ada. Mempunyai 8 minit, aku tahu. Apalagi kau bela-bela, andeng asing. Berdekai Jakarta, Basuki, Cahayapurnama, kembali menunjukkan sikap tidak pantas 4 putih. Aku lagi cari aturan supaya ini sejauh 2019 selesai roba perdanya, paham gak? Nama, 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 nama. Pemintaan maaf pasca video mengamuk ke petugas penyekatan viral juga terjadi di Sukabumi. Saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekilauan saya kepada beberapa. Dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang melampiaskan amarahnya. Bahkan pejabat publik, beberapa hari ini kita menyaksikan marah-marah luar biasa. Dan setelah itu seperti biasa, minta maaf. Kita menyaksikan di mana-mana video tentang orang yang marah-marah dan akhirnya viral. Sebagian besar orang ingin tahu apa yang telah terjadi. Dan mereka semua sudah siap dengan kamera untuk merekam kejadian. Kalau terjadi pertengkaran, begitu banyak orang yang melampiaskan amarahnya. Entahlah apa penyebabnya. Pandemi membuat banyak orang mempunyai waktu yang cukup untuk mengulik informasi dari internet. Dan celakanya di dalam internet itu ada perilaku yang dikenal dengan istilah trolling. Sebuah perilaku yang sifatnya adalah ingin memancing kemarahan. Jadi jangan salah kalau sekarang banyak orang yang begitu mudah marah, sensitif. Karena dia terpancik, dia makan umpan. Orang-orang yang menyebarkan umpan itu adalah orang-orang dengan kepribadian tertentu. Tetapi ini dimungkinkan karena internet bisa membuat seseorang mengaburkan identitas dirinya. Dan kemudian dia memancing kemarahan. Dan setelah menyaksikan kemarahan di mana-mana, dia akan tertawa terbahag. Trolling ini sekarang telah terbentuk dalam kehidupan real. Berpindah dari sosial media ke dalam kehidupan nyata. Orang-orang muncul di mana-mana yang ingin memancing kemarahan. Dan juga mengakibatkan banyak sekali korban dalam kehidupan. Di Perancis, akibat pandemi ada seorang pengemudi bis yang kemudian menjadi korban. Supir bis ini bernama Philip Monggio. Dia mengemudikan bis yang diisi oleh para pelajar. Pada waktu itu, Philip Monggio hanya meminta hal yang sederhana. Mengingatkan seorang pengemudi agar menggunakan masker. Student itu tidak bisa terima. Dan akhirnya Philip Monggio pun dibunuh. Sangat menyerangkan sekali. Hanya karena diminta menggunakan masker, tersinggung dan marah. Mungkin saja student itu sudah terbiasa dengan perilaku trolling di dunia maya. Begitu dia keluar, dia melakukan itu kepada pengemudi bis. Dan akhirnya kemudian terjadilah peristiwa yang tidak diingkat. Di awal pandemi, banyak orang yang rebutan makanan di supermarket. Tidak hanya makanan, tapi juga toilet paper. Dan mereka berebutan dengan penuh amarah. Dan akhirnya viral ke seluruh dunia. Padahal itu terjadi di negara maju. Di dalam pesawat terbang juga sama saja. Kita menyaksikan ada banyak peristiwa penumpang yang harus diturunkan dari pesawat terbang. Padahal itu terjadi di negara yang kita anggap peradabannya lebih baik daripada kita. Apakah itu di Amerika Serikat ataupun di Eropa. Sama saja seperti kita. Kita senang, kemudian merekam, dan ketika penumpang itu ditarik keluar, walaupun tugas, kita semua bertepuk tangan. Dan akhirnya kemudian viral dan sangat memalukan. Dan beberapa hari ini yang menjadi ramai diperbincangkan di media sosial adalah perilaku anggota parlemen. Yang kita sudah saksikan bersama. Mereka kemudian melakukan tindakan yang kurang terpuji, marah-marah, dan akhirnya kemudian menyinggung perasaan masyarakat. Persis seperti divinasi dalam trolling tadi. Dan akhirnya kemudian dia terpaksa atau dipaksa untuk kita maaf. Hari-hari ini kita memang ditutup untuk bisa mengontrol emosi kita. Ada yang disebut sebagai anger management. Marilah kita lihat fase-fase untuk bisa mengelola emosi kita ini. Yang pertama sudah pasti ada trigger-nya. Tapi trigger ini ibarat api. Kalau dia jatuh di rumput yang basah, api ini akan mati. Tapi kalau dia jatuh di antara daun-daun kering, maka apinya bisa membesar. Ketika orang itu melampiaskan angarahnya, dia merasa menang. Padahal sering dikatakan the best fighter itu tidak boleh emosi. Harus bisa mengontrol emosinya. Ya, maka yang pertama tentu saja adalah jauhkan dirimu dari keadaan yang kering itu. Perbaiki emosi kita masing-masing. Supaya kita tidak eksplosif, tidak menjadi benda yang sumbu pendek, yang mudah beredak. Kita harus membuat hidup kita seimbang. Jadi berhati-hatilah pada anda yang berada di sekitar orang yang dipenuhi oleh amarah. Atau memiliki tanda-tanda akan meledak. Tidak hanya kita semua bisa membantu untuk menahan orang tersebut. Seandainya belum terbiasa menahan amarahannya. Paling tidak, jangan ambil keputusan ketika marah. Dikhawatirkan nanti misal. Bisa tidak kalau di saat marah, diam saja. Diam saja. Tidak usah berbicara apa. Diam total, diam. Lagi berdiri, duduk. Lagi duduk, berbaring. Belum mudu, ambil air mudu. Supaya memadamkan amarahannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!